Alhamdulillah Kesepuluh di Indonesia Tapi andai kata ada manusia Yang kekayaannya sedunia Tujuh miliar orang ini Ngontrak tanah semua sama dia Semua kekayaan laut Punya dia Andai kata ada orang diberikan Seperti itu Kemudian ada orang yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berikan dunia kepada dia Motornya mungkin motor tua Yang sering ngogok Sering ketangkep razia Kadang-kadang Rumahnya juga masih ngontrak Tapi Allah berikan kepada dia Islam dan iman Habib Abdullah bin Al-Hadad Mengatakan maka Orang yang kedua itu Jauh lebih baik dan beruntung Daripada orang yang pertama Kenapa demikian Karena Dunia ini akan hilang Dan iman ini akan terus Ribuan tahun Manfaatnya akan terasa Al-Fagir saya pribadi Kadang-kadang Kalau di jalan tol Apalagi tol Jagorawi Kita tahu disini ada sirkuit ya Sirkuit Sentul Kadang kita di jalan tol Dan saya memang sering lewat tol Jagorawi Jadi saya sering Lewat ngeliat mobil Lamborghini Atau mobil-mobil Super lainnya Sport car Atau mobil-mobil mewah hammer Yang harganya mungkin 7 miliar sekian Kadang kita lagi naik mobil Di jalan ngeliat Mobil itu lewat Al-Fagir hanya baca La ilaha illallah Ya Rabb Bacaan saya ini lebih hebat dari itu Hilang Itu akan hilang Akan hancur Akan musnah Tapi bacaan La ilaha illallah Yang kita baca Satu kali ini Ribuan tahun Dibelihara oleh Allah Sampai kita bangkit Di hari kiamat nanti Kita bangkit Di hari kiamat Bacaan tahlil Yang kita baca La ilaha illallah Ini Andai kata Kita bangkit Di hari kiamat Dan Orang-orang Pemilik Kendaraan-kendaraan Mewah tadi Misalnya Bangkit juga Bersama kita Dan dia ingin menukarnya Nanti di hari kiamat Habib Boleh saya tukar gak Hammer saya Dengan bacaan Pahla Habib tadi Itu la ilaha illallah Satu kali Mohon maaf pak Gak bisa La ilaha illallah Ini sangat Berhasiat Sekarang Disini Di akhirat Yang ada Di tangan kalian Akan hilang Akan habis Dan yang di sisi Allah Akan kekal Yang kita lakukan Pada saat ini Adalah kebaikan Yang sangat besar Tidak akan Kita lupakan Dan memori Kita saat ini Kita hadir disini Mungkin Sebagian jamaah Masih ingat Memorinya Hadir Zikir Bersama Al marhum Kiai al haj Muhammad Muhammad Arif Dan tadi Kita bersama Habib Nauf Saat ini Kita bersama Guru kita Kiai haji Abdusyukur Nanti di hari Kiamat Hadirin Sekalian Memori ini Tidak akan Hilang Memori ini Akan terus Terbawa Sampai hari Kiamat Sampai ke syurga Ini akan kita Ingat Antum akan Ingat bersama Siapa Antum duduk Di dunia Nanti Dan itu Allah jelaskan Di Al-Quran Ketika Ahli syurga Duduk Santai Ketika Nanti Mudah-mudahan Insyaallah Kita masuk Syurga Mudah-mudahan Insyaallah Yakin Doa Kita tidak Ditolak Oleh Allah Yakin Kita Kalau Begini Kayaknya Yakin Masuk Syurga Rasa Harapan Itu Sangat Besar Rasanya Kalau Lagi Begini Banyak Orang-orang Baik Masa Disini Ada Yang Masuk Surga Kalau Ada Yang Gak Masuk Surga Kayaknya Gak Mungkin Gak Ditolongin Andai Kata Nanti Kita Masuk Kedalam Surga Kemudian Berjumpa Lagi Dengan Kiyai Haji Muhammad Arif Ilham Murid-murid Yang Masih Setia Disini Berjumpa Nanti Disurga Antum Tahu Apa Yang Diobrolin Nanti Allah Kasih Bocoran Di Al-Quran Obrolan Ahli Surga Nanti Di Antaranya Ingat Enggak Dulu Kita Waktu Masih Di Dunia Minta Sama Allah Doa Supaya Masuk Ke Surga Seperti Ini Yang Sekarang Kita Lakukan Akan Jadi Bahan Nostalgia Kita Nanti Di Surga Bagaimana Orang-orang Yang Tidak Pernah Masuk Kemajlis Seperti Ini Nostalgia Apa Yang Mau Dinostalgiakan Bersyukur Kita Jaga Rawat Jangan Sampai Nostalgia Itu Berubah Jangan Sampai Berubah Rawat Ini Karena Ini Akan Terus Kita Ingat Ini Akan Menjadi Ingatan Kita Terus Sampai Kita Insya Allah Di Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala